Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pembacaan doa di mana pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Saudara Istiqlal Eka Prasetyo kepada Saudara Istiqlal di Kersiapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. 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 juga kepada host yang telah meng-sharekan sisi dari Pak Cepi Anjar Syahril. Di sini saya akan membacakan dan memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Pembicara kita pada hari ini adalah salah satu alumiang teknologi Angkatan 2008. Saat ini beliau bekerja menjadi Mind Planning Engineer Long Term di PT. Kaltin Primacol. Pak Cepi ini pernah bekerja sebagai GDP atau Graduate Development Program sejak September 2013 sampai dengan Agustus 2014 di PT. Kuansing Inti Makmur Golden Energy Mine PT. Borneo Indobara Golden Energy Mine. Pada September 2014 sampai dengan Juli 2015 beliau berpindah menjadi Production Analyst di PT. Kuansing Inti Makmur Golden Energy Mine. Beliau lalu menjabat sebagai Quality Control Engineer pada Agustus 2015 sampai dengan Februari 2017 di perusahaan yang sama. Kemudian menjabatkan karir Vision Engineer pada Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 di PT. Barasuntosalestari Golden Energy Mine. Di tahun berikutnya, tepat dari 2018 pada bulan Januari sampai dengan Maret di 2018, beliau berpindah jabatan menjadi Peace Supervisor di PT. Barasuntosalestari Golden Energy Mine. Dan sejak April 2018 hingga sekarang, Pak Cepi bekerja di PT. Kuansing Primacol Sanggata Kalimantan Timur sebagai Mind Plan Engineer Long Term. Tak hanya itu, selama berada di bangku perkuliahan, beliau juga memiliki banyak pengalaman organisasi diantaranya pernah menjadi asisten Laboratorium Ilmu Kertana atau IUD, jurusan teknik pertambangan Universitas Sriwijaya pada tahun 2011 sampai dengan 2012. Setelah lulus, beliau juga bergabung dalam Ikatan Alumni Unsri Regional Sanggata sebagai member. Dan baru-baru ini, tepatnya di tahun 2020, beliau menjabat sebagai Five External Relations pada organisasi kealumnian yang beliau ikuti. Selain itu, beliau juga tergabung dalam Ikatan Alumni Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya atau IATRI, Regional Kalimantan Timur dan Utara sejak 2019 hingga sekarang. Itu tadi merupakan pengenalan singkat mengenai pemateri kita pada hari ini. Sebelum masuk ke materi, saya izin menyampaikan bahwa penyampaian materi nanti akan dilaksanakan selama 60 menit dan selanjutnya akan diberikan 30 menit untuk sesi tanya-jawab. Selanjutnya, tanpa menunda lagi, mari kita dengarkan materi mengenai basic concept of mind planning design yang akan disampaikan oleh Pak Ceti Anjansyahil Sarjana Teknik kepada Bapak di percayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak acara ini udah diselenggara. Sebenarnya kita di sini sharing ya, karena saya masuk luar lalu kemungkinan sedikit lebih banyak ilmunya dibanding kalian. Jadi ini benar-benar judul kita kan basic concept mind planning design ya. Jadi benar-benar judul saya presentasikan ini menjadi dasar modal kalian ketika nanti kalian untuk KP atau TA, TA lah ya, tugas akhir, ketika nanti kalian mengambil judul misalkan perencanaan tambahan. Jadi ini benar-benar dasar. Sehingga kita berbicara dasar ini, kedepannya kita udah tau kan paling tidak kita mengkokokan fondasi dulu ya sebelum kita memulai kepada inti dari permasalahan tersebut. Oke, saya bisa share screen ya. Oke, saya bisa share screen ya. Oke, basic concept of mind planning design. Semuanya udah terlihat ya. Oke, kalau nggak ada komen, nanti bisa di-chat. Kalau ada. Atau bisa di-chat ke saya juga, kalau memang suara saya tidak dengar. Gimana host? Ibu host bisa dibantu nanti. Ini saya lampir ke, ya? Atau kayak gitu. Ya, saya coba chat ya nomor kontak saya. Atau nanti, ya kontak saya. Nanti bisa via WA gitu. Kalau misalnya ada problem ya. Kalau ada problem nanti, tuntukkan aja ke saya. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi buat teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga di suasana yang masih bulan sawal ini. Saya mohon maaf, bahir batin. Takut boh mi'a wa ming kum. Semoga amal ibadah kita pada saat bulan kuasa yang menjalankannya. Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga saya mengucapkan semoga sukses ya buat teman-teman permata yang sedang melaksanakan main plan design kompetisi ya. Kalau nggak salah. Yang hari ini sedang berlangsung. Semoga ilham dan kawan-kawan, Geriko dan kawan-kawan juga mendapatkan hasil yang terbaik. Bagi Universitas Surujaya dan khususnya saya ingin pertambungan Universitas Surujaya. Amin. Ini mining proses ya. Kayaknya sudah melegendaris ya mining proses ini. Saya ambil di tempat saya bekerja. Jadi awal mulai itu main training design. Sebelum kita memulai untuk mendesain. Itu kita pasti membutuhkan data-data seperti SIM yang ada di dalam tambang. Terus terkait kelengkapannya itu sendiri. Misalnya ada patahan atau ada area-area. Yang mungkin menjadi kelengkapan pada saat sebelum kita mendesain. Nah, kita mulai dari flowchart-nya ini dimulai dari eksplorasi survei. Eksplorasi survei tentunya mereka melakukan titik-titik yang akan dilakukan untuk melakukan drill. Nah, disini setelah itu dilakukan oleh kepada tim dari drilling untuk melakukan eksplorasi untuk mendapatkan kualitas dan berapa ketebalan daripada batubara itu sendiri ya. Nah, lanjut nanti di geological modeling ya. Nah, geological modeling ini dilakukan oleh tim-tim geologi untuk mendapatkan SIM. Kemiringan SIM-nya berapa, ketebalan SIM-nya berapa, nanti mereka yang proses untuk nanti dilanjutkan pada proses desain tambang yang akan dilakukan oleh engineer mining. Nah, yang kita bahas nanti akan ada di sini ya. Di design and disposal. Oke, selanjutnya, setelah itu tentunya setelah didesain, dilanjutkan oleh tim operasional untuk melakukan land clearing. Itu yang kita sebutkan main preparation ya. Main preparation atau permulaan persiapan pertambangan. Dan setelah itu kita melakukan lagi namanya mining atau tahapan pertambangan ya dari topsoil land clearing, topsoil, topsoil removal, topsoil overburden, terus overburden removal, terus kugetting dan lain-lain. Nah, itu dilakukan pada proses mining atau tahapan penambangannya itu sendiri. Selanjutnya, setelah itu kita kepada post mining ya. Post mining itu setelah nambang, ini batu barang mau kita apakan sih. Dan juga material-material pembuangan tadi mau kita manakan. Misalnya kalau ada topsoil itu secara good mining praktisnya dilakukan, ditempatkan di topsoil stop file. Atau bank topsoil memang ada khusus, tidak boleh dipisahkan, tidak boleh digabungkan sama material lain. Kalau batu barang, kalau OB itu jelas ya. Dia campur apapun jenis OB, dia bisa gabung pada material yang sama. Tapi nanti dipisahkan lagi. Pada saat dumping itu biasanya dilakukan pemisahan ya. Meskipun terbilangnya gabung, tapi kalau di sini, saya berbicara di sini, itu dipisahkan berdasarkan dari kandungan material OB tersebut. Nanti ada namanya material potensial yang berkomensi mengandung asam dan yang tidak mengandung asam. Jadi yang tidak mengandung asam itu diletakkan di atas, yang potensial mengandung asam diletakkan di bawah. Seperti itu. Selanjutnya, ku gating, batu barangnya dikirim ke stoppile, tempel hari, atau langsung ke crusher. Setelah ke crusher, dia dilakukan over land conveyor. Setelah itu, bisa langsung dikirim ke stoppile pelabuhan. Setelah itu, dikirim ke mother vessel atau dilakukan shipping. Mungkin itu ya. Ini standar saja. Sebagai refresh kita sebelum memulai ke inti-inti kepada materi kita. Semoga teman-teman mengerti dan paham apa yang nanti saya sampaikan. Jadi, setidaknya kita buka luarnya dulu sebelum kita memperkenalkan di darah. Oke, lanjut. Nah, ini introduce ya. Perkenalan dulu ya. Oke, jadi sebelumnya saya harapkan teman-teman sebelum... Oh ya, maaf. Ini ada nggak yang bisa komunikasi sama saya sambil-sambil berjalan ini ya? Siapa aja sih? Yang baik host atau yang koordinatornya atau apa. Jadi, ini saya mau nanya yang paling... Paling... Paling junior lah. Paling junior. Ini angkatan berapa ya? Angkatan 20, Mas. 20. Oke, 20. Itu semester berapa ya sekarang? Semester 4? Semester 2 sekarang. Semester 2? Oke. Oke, kalau memang nanti serasa... Mungkin agak... Nanti ditanya aja ya. Oke, karena semester 2 ini setahu saya belum ada materi strategi. Kalau strategi itu di semester berapa ya? Semester 4 sampai 5-6 ya? Belajarnya. Ya, jadi itu ya. Jadi, ini lebih ke statikrafi. Nanti kita belajar ke seksion. Jadi, kalau memplanning desain itu... Engineer lah kita bilang. Engineer memplanning itu... Dia harus tahu isinya. Isi dari perutnya itu. Nah, isi dari perutnya itu gimana? Ya, itu... Transaction. Nah, awal murni ini rona... Dia masih berbentuk... Ya, seperti dataran biasa gitu. Seperti kalian yang tahu juga... Rona awalnya itu... Ya, masih natural lah kalau kita bilang. Nah, ini ketika kita udah ditambang... Saya tampilkan ini piece, 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 piece yang ada di sini. Bisa ngata, tepatnya yang memang saya bertanggung jawab dalam melakukan desain ini. Karena otoritas saya di sini, itu... Oke, lanjut ya. Kita perkenalan dulu ini. Gambar tambang itu seperti ini loh. Ya, ini ada... Ini, apa namanya? High wall di sini. Di sini ada, pastinya low wall. Di sini ada, dilakukan... Dilakukan apa namanya? In-fit dump. In-fit dump itu ya... Dumping atau pembuangan material OB yang dilakukan di bekas lahan. Gitu. Nah, ini ada. Kelihatan ya, teruk-teruk ya. Ini water tank. Ini juga teruk. Oke. Oke, ini udah kebayang ya. Oke, kita lanjut. Berarti satu jam aja ya. Oke, satu jam insya Allah itu kejar ya. Oke. Jadi gini. Andai kata kita... Bagian perut itu, bagian topografi itu kita sayap. Kita sayap. Dan kita pengen tahu sih apa bentuknya secara dua dimensi. Nah, di sini ada... Ada saya buat dua dimensi. Saya buat dua dimensi map-nya. Nah, kita lihat di bawahnya. Ini secara tampak sayatannya. Nah, tampak sayatannya seperti ini ya. Ada seperti tangga dan bidang miring. Apa sih itu? Nah, itu. Kita belajar dasarnya dulu. Mungkin teman-teman tahu, oh, itu bench. Ini bagian low-wall-nya. Oke, benar. Nah, sekarang kita coba untuk mengetahui apa sih penjelasan dari gambar tersebut. Ini istilah basic ya. Istilah basic. Jadi, yang kalian harus paham itu yang namanya low-wall, high-wall, off-rall slope, single slope, bench, crest 2. Nah, itu udah terbayang nggak di kalian sebelum kalian melakukan sebagai... Ibaratnya kalian... Di sini misalnya kalian memposisikan kalian itu sebagai engineer main plan. Jadi, kalian ditubaskan untuk mendesain. Nah, kalian harus paham di sini dulu. Sebelum kalian melakukan desain tersebut. Begitu. Ibaratnya kalian pengen membuat kursi atau meja. Nah, analoginya seperti itu. Gimana sih kalian bikin kursi atau meja yang bagus dengan kayu apa sih? Nah, itu. Kalian harus paham dulu. Yang namanya BEM, yang namanya SUP, yang namanya Crest, yang namanya TOO. Yang namanya low-wall, high-wall. Itu yang udah pasti yang diomongkan sehari-hari teman-teman di lapangan. Nah, nanti kalau teman-teman lapangan ngomong, Oh, high-wall-nya ini terlalu jauh ini dari desain. Ini gimana? Misalnya bomnya nggak sesuai. Misalnya kita yang protes ke lapangan. Ini bomnya ini nggak sesuai dengan desain yang kita ajukan. Misalnya kalian komunikasi. Jangan nanti kalian bilang, Itu jaraknya itu apa? Yang jaraknya itu apa? Nah, itu. Itu punya nama semua ya. Dari Crest itu harus kalian paham dari segi konsep-konsep awalnya, konsep dasarnya untuk mendesain tambahan. Oke, lanjut. Selain itu juga, ini saya analogikan ya. Analogikan seperti ini ya. Dari seksinya, terus ini aktual seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dalam perutnya gitu. Nah, tadi saya flashback kembali ya. Sebelum ini ditambang, tiga bulan sebelumnya itu toponya seperti apa. Nah, ini kalian lihat ya. Di sini ada garis hijau ya. Ada garis hijau. Ada garis hijau. Kecorak warna merah jadinya. Oke. Ada garis hijau lah ya. Lihat ya di sini. Ada garis hijau. Nah, di sini ada garis hijau ya. Nah, garis hijau. Kalian harus tahu juga, di dalam perut tambahan itu ada yang menamakan overburden sama interburden. Nah, kalau yang ini, perusahaan saya terlihat ya. Semoga terlihat. Nah, ini garis merah ini. Ini merupakan daripada sim batu bara itu sendiri. Dan yang kuning ini sim. Kenapa kita buat warna-warni? Biar enak aja. Biar mempermudahkan kita ini sim apa sih? Sim apa? Karena setiap sim itu pasti punya nama. Jadi kita memudahkan untuk cara kita bekerja. O-B terlalu ada yang melakukan sen. Apa kan O-B terluar ya? Tanpa adanya. Ini bahasa-bahasa praktisi lah ya. Kalau bahasa literatur mungkin beda kali ya. Overburden itu ya bagian terluar lah. Ini bagian terluar tanpa ada sim. Dengan adanya satu sim di bawahnya. Tapi kalau interburden jelas ya. Di antara dua full sim atau sim batu bara. Di sini kita lihat ini topo di bulan 5, bulan Mei. Ini toponya seperti ini. Ketika udah bulan Agustus, dia seperti ini. Udah kemakan. Ini kalian harus tahu, paham. Yang namanya low wall, off-road slope, high wall, single slope, berm, bench. Bench itu apa ya? Jadi kesatuan antara ada berm, ada press, ada two. Oke. Kita lanjut lagi. Tadi udah overburden. Oh ya, itu aja. Overburden, interburden. Oke. Jadi gimana kita mulai cara memulai suatu desain? Konsep kita. Konsep kita tuh seperti apa sih? Waktu kita ingin memulai desain? Yang pertama, kita harus mengertai kelengkapan data board. Seperti saya bilang tadi awal tadi, kelengkapan data board. Baik itu biologi database-nya lah. Pokoknya itu kelengkapan. Pokoknya dari ada ketebalan sim, kualitas sim. Itu harus ada dari teman-teman. Karena itu sebenarnya yang proses itu teman-teman dari biologi. Kita tinggal menikmati ya. Tinggal menikmati, tapi menikmatinya itu kita harus paham. Jangan kita menikmati aja langsung sekali telan. Kita pahami. Oh, awalnya. Karena setiap data board itu memiliki ketika ada penambahan lubang board pada 2020. Dia misalnya lubang boardnya ada 200 board. Kemudian di per-21 karena ada keyakinan di area ini, ketidaknya ini, misalnya, oh ini perlu di-board. Karena kita tidak tahu penerusannya seperti apa sim ini. Maka dilakukan board. Nah, dilakukan board itu kan artinya ada penambahan titik board. Nah, penambahan titik board itu, maka dilakukan board hall data update. Data board hall-nya di-update sehingga akan merubah dari yang awalnya. Misalnya saja simnya yang tadi ketebalannya 1 meter setengah menjadi 2 meter atau 1 meter setengah menjadi 1 meter. Jadi ada keyakinan dari teman-teman geologi untuk melakukannya. Lanjut. Jadi yang kedua itu adalah basal sim. Basal sim ini jadi mensim ya kalau kita bilang ya. Kalau kita bilang di sini, itu basal sim. Tapi teman-teman jangan bingung, itu mensim sim pertama. Jadi sim pertama yang jadi tuduhan pada saat kita mendapatkan fit optimasi. Nah, fit optimasi ini adalah fit yang memang dirancang untuk mempermudahkan cara kita bekerja. Misalnya, teman-teman juga pernah, mungkin sebelumnya pernah yang ikut IKA UNSRI, itu ada yang disampaikan oleh Bang Okro sama Bang Nakwan. Nah, itu ada fit optimasi. fit optimasi itu. Jadi dia sudah membentuk mangkok, tapi mangkok aja kayak gitu. Belum kita percantik kayak gitu. Apa mangkoknya itu? Kan ada dinding, ada haywall, ada sidewall. Terus si mana yang dia makan. Jadi dia mengasih mangkok. Kita yang membentuk mangkok itu, mau jadi mangkok apa sih? Atau dia membentuk, ya seperti itu, membentuk. Dia mengasih lubangan, terus lubangan itu mau kita apakan sih? Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang constraint up area ya. Constraint area itu batasan ya kalau kita bilang. Jadi di sini batasan ini, Seperti misalnya kita punya wilayah. Punya wilayah. Wilayahnya kita anggap aja wilayah. Kita analogikan wilayah rumah. Rumah itu tentunya punya batasan ya. Batasan sebelah kiri, atau barat, timur, utara, selatan, itu pasti punya batasan. Nah, batasannya itu yang menjadikan concern kita dalam menutupkan fit yang kita buat. Misalnya di depan itu udah ada parit. Kalau kita buat rumah, nggak mungkin kan paritnya kita kita jadikan best rumah, fondasi rumah. Nah, itu yang kita perhatikan. Jadi kita harus menerima, oh ada bangunan infrastruktur lah yang kita bisa bilang itu infrastruktur. Jadi kita harus melihat nih infrastruktur. Oh, nggak mungkin kita lihat ini. karena ada kegiatan atau ada operasional atau ke depannya misalnya ada jalan. Nanti kita tampilkan lewat pertanyaan. Ada jalan. Jadi concern of area itu batasan-batasan yang mungkin, yang memungkinkan kita untuk menambang. Jadi tidak semua ada lahan. Walaupun di sebelah kiri kanannya ada infrastruktur, ada apa, segala macam. Kita babat semua istilahnya seperti itu. Kita harus tahu itu. Lanjut. Jadi, oh ada soal data, fall and washout. Ya, ini kelengkap ya kalau saya dilihat. Nanti biar tahu sih gambaran patahan sama washout itu seperti apa. Nah, ini yang tadi. Yang poin pertama yang saya jelaskan. Nah, jadi kalau di sini, ini saya tampilkan adalah ini saya bondari ya. Saya bondari. paham ya bondari ya. Saya lingkaran, lingkaran, semacam poligon itu. Di sini terlihat ya, ada titik-titik putih. Titik putih-putih dan kontur. Ini adalah model dari ABFP, ABFP, 0219. Jadi setiap model itu pasti punya penamaan. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita lihat, itu ada 218 borehole. Nah, kalau kalian nggak percaya, silakan dihitung. Ada 218 borehole. Nah, kita lihat perubahannya ketika ada borehole update. Update data borehole. Nanti kelihatan. Mana yang ada di area mana saja. Saya coba ya. Kelihatan ya. Oh, kebalik ini. Maaf. Oh, yang ini, yang ini, ini ABFP ya. Ini ABFP 1119. Karena kalau kita lihat ini sudah sedikit ya. Kebalik namanya. Maaf. Oke. Jadi yang ini, yang harusnya. Yang ini ABFP 0. Ini 1119. yang ini ABFP ABFP 0. 2019. Artinya itu. Kalian paham. Jadi setiap data borehole itu pasti ada melakukan update ya. Kalau di sini ya. Terutama di sini. Saya berbicara di sini. Di sana. Ini. Di tempat saya bekerja. Itu ada kemungkinan ketika ada misalnya anomali lah. Anomali kalau kita berbicara anomali. itu pasti mereka butuh untuk meyakinkan yaitu data bore. Yaitu melakukan titik bore. Nah, imbasnya adalah kita harus menupdate daripada konsep yang kita punya. Karena pasti terjadi terjadi pergeseran SIM biasanya ya. Tapi tidak signifikan. Hanya sedikit atau biasanya ketebalan SIM itu. Nah, kalian lihat ini kan ada perubahan ya. Coba ya. Ini yang dari 1119 ke 0219. Di sini kita lihat nih. Yang saya corak sebentar. di sini. Nah, ini. Nah, yang warna magenta ya. Warna magenta. kita lihat pemiringannya ya. Kita lihat pemiringannya. Nah, itu berbeda ya. Jelas ya, berbeda ya. Dari yang awalnya lebih landai, dia dengan update baru dia lebih cembung gitu. Nah, itu artinya setiap kita memposisikan kita sebagai engineer men-client itu kita harus tahu update data bornya itu. Jadi, kita harus update juga sama desain kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini basal sim ya. Ini jadi tujuan dari optimus. Basakan optimus. Nah, di sini ada namanya, kalau kalian lihat, nah, yang warna biru. warna biru. Ini merupakan optimasi kit ya. Warna biru itu optimasi kit. Lihat ya. Oke. Nah, ini adalah desain yang kita buat sebelumnya. Ketika kita mendapat optimasi kit, diakibatkan apa? Diakibatkan dari data bor yang kita punya tadi. Misalnya, kita diperintahkan karena ada biasanya optimasi kit ini dilakukan jika terjadi misalnya perubahan harga batubara misalnya harga batubara sedang bagus atau membaik gitu. Biasanya kita punya opsi untuk melakukan optimalisasi optimalisasi fit gitu. Meskipun fit itu belum digarap. Setidaknya kita punya opsional fit untuk dilakukan nanti saat kedepan. Gitu. Gitu. lanjut. Nah ini. Nah ini. Ini kalau kalian lihat. Dari awalnya fitnya seperti ini. Dia menjadi fitnya seperti ini. Warna hijau. Lihat ya. Nah ini yang tak bisa bilang. Ini dindingnya. Ini dinding yang ini. Nah ini. Ini dinding yang warna hijau. Oke. Gitu. Jadi kebayang ya. jadi kebayang engineer itu intinya harus bisa men-section. Apa ya Barani? Meninterpretasi lah. Interpretasi dari apa yang ada di permukaan atasnya. Permukaan dalamnya. Yang ada di dalamnya. Yang ada di dalamnya itu. Oke. Kita lanjut ya. Nah. Optimasi fit. Nah ini fit yang kita buat tadi. Ada fit hijau yang fit. Fit yang fit optimasi. Kita namanya kan fit versi 90. Ini versi 78. Kalau digita. Nah dia optimasi fit itu seperti ini. Namun dia akan membentuk fit. Nah kayak gini. Ini berbeda elevasi. Nah ini. Ini apa. Set wall-nya. Ini beda sim. Misalnya ini sim. Ini k1 ya. K1. Ini k4 ya. Kok hafal bang? Ya saya ngerjainya. Jadi kayak gitu. Jadi ini k1. Ini k4. Jadi beda sim ya. Nggak semuanya di babat teratang. Jadi ada di sini. Nah ini bakal kemungkinan kita menjadi dindingnya itu. Dinding yang kita buat. Ini dengan akan kita bisa nanti. Nah ini kan belum berbeda dinding. Hanya kalau kita bilang single slope lah ya. Single slope. Oke kita lanjut. Ya tadi constraint of area ya. Jadi jaraknya ini sebelum masuk constraint of area satu jamnya ini dimulai dari jam berapa ya? Satu jam setengah sebelas ya berarti ya? Iya bang. Oke setengah sebelas ya. eh setengah sebelas ini maksudnya. Jadi setengah sepuluh di sana ya. Eh bener ya? Setengah dua belas di sana. Setengah sebelas di sana. Oke constraint of area. Terus nah di sini. Di sini kita berbicara tentang topo. Nah artinya kalian harus bisa nih baca topo. Mana topo yang udah menjadi void. Void tuh kayak mangkokan ya. Mangkokan yang udah tuh isi air lah. Kalau kita di sini bilangnya void. Bekas-bekas pit lah gitu. Nah kelihatan ya topografi ya. Biasanya kalau topografi yang kayak gini yang jarang-jarang biasanya rawa atau ada air. Nah kalau topo topo kayak gini jelas ya. Terbentuk kayak gini. Ini pit ya. Kita namakan pit koala. Ini pit kawes. Ini pit ini penerbangan. Nah nanti di pekerjaan itu ya nanti penamaan pit tergantung dari inginernya biasanya. Yang nantikan pit itu apa. Mau pit nama sendiri juga gak apa-apa. Asal bisa menjadi asal bisa paham nanti dengan teman-teman yang ada di latihan. Nah kita lihat awalnya seperti ini lah ya. Seperti ini. Nah ini yang saya sebutkan constraint area. Nah disini ada namanya labirin. Labirin ini compliance point titik pernaatan. Jadi titik pernaatan ini dimana nantinya sedimen pun misalnya ada SAM ya. Kalian harus tahu SAM dulu ya. SAM itu apa. SAM itu jadi tempat tampungan sementara ya. Misalnya biasanya di loss point titik terbawah pada pit biasanya. Pada saat itu. Pada saat itu. Jadi dibuang ke sedimen cone atau langsung ke kolam pernaatan. Biasanya ke sedimen cone dulu baru nanti dilakukan ke kolam pernaatan. Seperti itu. Nah disini kita lihat constraint. Disini ada jalan. Disini ya. Contraint itu ini ya. Kolbatasan ya. Misalnya yang sudah terbentuk sebelum pit-nya itu ada. Misalnya ini compliance point titik pernaatan. Terus ada pit-kuala. Terus disini. Nah disini. Nah ini. Ini adalah jalan. Nah ini juga ada compliance point. Nah disini kalau kita terusin itu jalan-jalan provinsi ya. Jalan provinsi. Nah ini jalan provinsi. Nah ini jalan aktual sekarang. Jadi ada beberapa infrastruktur yang mungkin akan akan kita tidak kita ganggu. Nah dengan satu lagi ada cash. Nah disini ada cash block trading. Apa sih block trading itu? Area memang yang memang belum bebas. Nah kita nggak bisa mendesain. Bisa saja mendesain tapi kita nggak bisa mengoperasionalkan. Mendesain boleh tapi tidak mengoperasionalkan. Kenapa harus didesainkan tidak bisa dilakukan operasional? bukan berarti tidak boleh. Misalnya kalau kita buat aja disini otomatis nanti kan bakal kelebarannya kesini juga berdasarkan optimasi fit-nya. Makanya kita buat sekalian. Namun secara operasionalnya kita buat lagi. Teman-teman fit yang biasanya dia membagi unit-fit-nya untuk dilakukan tahapan awal untuk melakukan operasional di daerah sini. seperti itu. Oke. Paham ya? Ya. Paham aja lah. Terus nah ini nah ini kan dari yang versi tadi kita buat ini ada versi 90 namanya. Versi 90 itu apa sih? Ya biasa kita menambahkan disini versi 20 itu sesuai dengan harga batubara-baranya yaitu pada harga batubara 90 dolar. Kita fokus ke ini ke desain aja ya. Bicara tentang area-area terkait desain. Nah disini ada batasan nih. Ini adalah cropline daripada oh iya cropline kalian tahu ya cropline itu singkapan yang menjadi utama lah ya pada saat kita melakukan penambangan. Jadi sebelum melakukan penambangan biasanya kita harus tahu dulu-diba sim apa ini. Nah sim apa itu makanya kita desain untuk mencari bukan mencari ya memproses lah kalau kita sebagai engineer mantan logi-logi mencari dimana sih singkapannya problemnya dimana tapi kalau kita udah mendapat data data setengah jadi kita jadikan oh garisnya seperti ini seperti itu problem nanti ya sepanjangan sepanjangan ini problemnya seperti ini namun yang mana sih yang kan kita desain oh yang tadi ada ada ini ya ada terakhir yang keempat itu data board fold dan saya kirim gambarnya aja ya saya kirim gambarnya aja saya stop dulu kirim gambarnya saya coba kirim gambarnya PNS itu bukan pegulian bersikil ya tapi penamantik pinang shot tapi nanti kalian jangan keabung PNS juga nah ini ini ada patahan kelihatan ya di sini gambarnya kelihatan ya ini kan banyak sekali tempatan tapi kalau boyang kita lihat lebih dekat seperti ini nah ini nah ini bukan patahan tapi ini washout kalau patahan itu dia sangat sangat berdempetan ini ya apa antar simnya itu berdempetan tapi kalau ada celah lebih dari mungkin lebih dari 2 meter 2 meter ini ada LP di sini LP itu ada block personal nah itu kita lihat ada P3 sim P3 sama sim P3 ini nah di sini biasanya ada kilangan batu bara ini teman ideologi lah saya cuma menjelaskan ya sebelum kita melakukan namanya desain kita harus tahu oh ada patahan gak di sini ada patahan gak biasanya akan tergambar pada saat kita melakukan desain dari simnya itu bentuk kemiringannya itu akan akan menunjukkan patahannya itu sendiri saya lupa juga ya tadi harus menyampaikannya oke oke kita lanjut lagi ya itu tadi sekarang langsung kita ke tahapan desain oke pertama apa yang dalam desain itu yang pertama harus kita tahu fit design gimana sih buat fit design lanjut dam design juga satu lagi kita perhatikan run design run design itu jalan ya kalau kalian tahan itu jalan ini fit design oke fit design itu harus mempertimbangkan aspek dari keamanan ya jadi gak semaka-maka kalian buat desain itu mau jalannya mau dindingnya itu selupnya awalnya itu berapa derajat biasanya antara suatu tambang yang amanya itu beda bedanya gimana kekerasan batuan dan juga secara penggaliannya penggaliannya seperti apa misalnya dalam satu tambang itu penggaliannya ada dilakukan dengan cara sebelum belakang penggalian dia bicara dengan belakang blasting itu otomatis jadi antara matera blasting dengan matera blasting itu pasti akan berbeda itu kemiringannya dan juga ini minimum fit ya jadi minimum fit itu dalam suatu kita desain itu minimal 200 meter sekitaran 200 sampai 300 meter tapi saya biasanya minimum itu 300 meter 300 meter nah ini ini gambarannya ini ada topografi ini BOW nah BOW itu apa seperti yang mungkin pernah ikut session Ika Ungsri yang dilakukan sama Bank Tambar sama Bank Fusco itu ada namanya BOW pada sequence planning itu ada namanya BOW base of weathering daerah pelapukan nah ini daerah pelapukan ini di bawah topo itu setelah kita ngambil topsoil itu biasanya ada area soft soil nah soft soil itu biasanya area yang rentan-retan yang pelapukan setelah BOW baru diambil overburden ini di lowest point titik terbawah kita harus buat flat itu tujuannya untuk kapan tujuannya untuk biar pada saat operasional pada saat operasional itu angkutan atau truck itu bisa anggapkan kita bisa melakukan manuver di sana atau bisa dilakukan operasional nah disini kita lihat ya ini misalkan simpat jujara ini ini rumpah mananya single slope kita menurut oke setiap setiap desain memplaning itu harus menurut semuanya 20 cm dari titik terluar dari antara perpotongan dari BOW tersebut base of weathering misalnya seperti ini saya contoh wah ini katanya oke nah nah ini ini garis merah ini nah garis merah yang di dalam ini nah ini adalah batasan daripada BOW sedangkan garis hijau kalau kalian lihat nah ini 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 BOW atau kita bisa bilang cropline juga kalau dia di low wall tapi kalau dia di bagian side wall sama high wall itu kita sebut BOW tapi ini berlaku di sini aja gak tau kalau di di tempat lain gitu jadi kita memposesikan kita semua pit itu harus dipotong dengan BOW baru nanti kita projekkan untuk ketika projekkan kurang lebih 26 derajat atau 1 banding 2 itu ke opong graph nah ini yang kita lihat nah 1 banding 2 ini area dari BOW terus ini area high wall nah disini ada di tempat saya kerja ini jadi dia setiap per 100 bench itu harus dibuat minimal 40 meter penyakannya kenapa tujuannya untuk meminimalisir daripada longsor ya itu guideline-nya geotek 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 nah jadi ini informasinya hanya untuk informasi jadi sebelum kita desain ini sebelum kita sebelum kita desain maaf setelah kita desain belum bisa kita maksudnya belum bisa kita eksekusi buat teman-teman kita yang ada di lapangan belum bisa tapi desain kita ini harus kita lakukan assessment assessment itu apa? penilaian geotek jadi geotek akan mengakses speed kita sesuai dengan kita akan kita sudah membuat sesuai dengan dengan guideline yang kita punya guideline engineer plan plan namun mereka juga punya guideline ini benar gak maksudnya ini udah aman tidak karena mereka punya data tanah data 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 bor otomatis kan dari data bor ada tanah ada batu barat dan segala macam nah dari situ mereka melihat layakan dari pit kita ini apakah bisa dilakukan operasional tidak jadi sebelum kita buat desain ini akan dilakukan assessment oleh tembiotek atau ibaratnya pemutus pemutus ketok palu lah kalau bisa dibilang jadi mereka yang menentukan ini layak gak pit ini dilakukan kayak gitu bahasa jauhnya kayak gitu layak gak ini kalau gak layak yaudah desain ulang bukan desain ulang revisi lagi oke nah ini yang saya bilang tadi setiap 100 setiap 100 meter itu harus adanya 40 meter lebar 100 meter vertikal kedalaman step pit nah kenapa disini gak ada bang karena disini gak ada jalan jadi jalan mewakili daripada 100 meter itu sendiri ada ada oke lanjut nah jadi pit desain itu tidak boleh kurang ya dari 90 derajat ya sudutnya gak boleh gitu jadi tujuannya apa dia memudahkan operasional pada saat penampangan ya itu kalian disini harus tahu konsepnya dulu sebelum kalian nambah sebelum kalian nanti kalau kalian misalkan membuat desain di bawah 90 derajat kebayang gak ngeruncing kayak gitu sudutnya macam apa gitu kebayang kan nah ini saya 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 berikan contoh nah ini sama dengan 90 derajat nah ini 90 derajat kenapa kita buat itu itu memudahkan operasional tadi kan kita harus memperhatikan keamanannya dari segi sektinya karena kalau sudutnya aja udah runcing itu jalannya seperti apa udah seperti jalan lahat pagar alam kalau kalian lewat dari pagar alam sampai kalau mobilnya itu maju kalau tikuman tajam maju itu gak bisa mundur lagi baru jalan lagi dua kali manipulat nah seperti itu nah sekarang kita ke desain dampingan desain dampingan itu jadi ada yang namanya desain dampingan outpeed dump sama inpeed dump nah kalau mungkin di tempat lain itu ada yang namanya disposal sama inpeed dump sebenarnya sama disposal itu untuk dampingan yang biasanya diluar dari ada feed tapi feed dump yang dalam feed hanya penamaannya saja yang beda oke nah ini spesifikasinya oke jadi dump desain itu harus sudah harus sudah termasuk kepada swil faktor 1,2% atau 20% jadi 20% daripada pengembangan ini batubara jadi gini jadi kalian punya feed 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 itu otomatis kan punya nilainya kalau kita bilang cadangan cadangan nah cadangan itu misalkan OB nya ada 90 misalnya 5 juta 5 juta BCM ketika kalian damping itu tidak akan 5 juta BCM lagi tapi kalian harus mempunyai minimal itu apa namanya tempat buangan itu 5 juta BCM tapi desain yang kalian buat itu 5 juta BCM itu harus dibagi dulu kepada faktor pengembangan seperti itu jadi dampingannya itu setelah kalian dapat nilainya itu harus kalian bagi kepada 1,2 agar dia menyamai angka BCM ketika dia sudah didamping itu berubah lagi menjadi LCM terus kubik meter jadi paham ya nah disini yang kedua adalah minimum jarak luar fit dengan bibir oh jadi ini minimum jarak jadi antara kaki kaki ya nah ini ini yang dimaksud 50 meter 50 meter dengan dam yang kita punya nah ini fit kita fit luar kita ini 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 crash pit dengan punya dam jadi jaraknya itu minimal 50 meter tapi ada yang disini juga kurang lebih dari 50 45 atau 40 tergantung dari asesmen geotek lagi ya kita coba tujuannya untuk apa sih kita coba kok gak berbahaya bang sebenarnya berbahaya atau enggak itu tergantung dari pada asesmen geotek memang sesuai jadilan mereka kita harusnya 50 kita buat 50 kenapa kita 40 kira-kira apa yang terjadi jika kan otomatis itu berkaitan dengan boom misalnya otomatis mana yang lebih awan antara boom 50 meter dengan boom 40 meter otomatis jarak yang lebih yang lebih yang lebih panjang yang lebih amat 50 meter kenapa muslim 40 meter nah itu lagi kepes permasalahannya adalah kapasitas jadi semakin dekat kapasitas kakinya antara tuju dampingan dengan kelevasi yang sama yang berbeda itu akan menambah kapasitas tampingan kebayang ya jadi gini ada bus seat distancing pesawat contohnya pesawat yang awalnya itu tiga-tiga kiri-kiri-kanan itu menjadi seat distancing tengahnya kosong jadi apa yang hilang? kapasitas analoginya seperti itu oke kita lanjut ya jadi yang ketiga harus di-design minimum dari minimum 75 meter dari pit aktif ya apa sih? nah ini kita lihat di sini dilihat ya nah ini adalah batasan ini yang saya bilang ini kurang lebih ya 40 sampai 50 40 sampai 50 terus nah ini RL10 RL100 RL tuh reference level ya jadi level yang diinginkan kalau kita bilangnya RL atau elevasi kalau di sini kodenya RL 50 jadi ini ke atas ya harus bisa bisa baca elevasi juga kalian ya ini ke atas nah ini nah ini input dam nah input dam ini ketika ini sudah main sudah tidak ditambah lagi kemungkinan harus minimum 75 meter dari pit area ya terbayang ya dengan gambaran-gambaran yang saya jelaskan nanti pertanyaan aja kita lakukan sesi tanya ini gak lama sebentar lagi oke nah tadi kan berbicara tentang pit sekarang dam juga dam juga gak bisa kita buat sudutnya itu tidak lebih kurang dari 90 derajat harus lebih gitu minimum 90 derajat nah dia punya minimal bench nah ini minimal benchnya ini boom ya minimal area nya itu 60 meter tujuannya apa melakukan manuver pada saat ini pada saat dumping nah kok kayak gini sih bang dampingannya nah ya ini kan nanti ada akses misalnya ada akses kayak gini nah ini karena gak ada akses aja ya oh kita kalau kita lihat nih nah kita lihat disini desain saya nih nah ini ini jalan nih nah ini ada akses kita mulai damping dari titik terbawah dulu ya ya nanti tergantung operasional di lapangan tamping seperti apa nah ini kita buat akses biasanya mereka mendamping ketika pit masih masih baru dimulai mereka memulai dengan pit mulai dengan dampingan yang jaraknya lumayan jauh kenapa kebayang gak misalnya kalau pitnya mulainya kita damping ketika pitnya udah dalam itu dampingnya kemana yang dekat gak ada pasti dampingnya jauh pengaruhnya dimana disetelkan nah itu yang harus kalian pertimbangkan sebagai engineer main planning baik itu itu gak engineer main planning main planning teman-teman yang di lapangan juga harus harus punya ini harus punya sains seperti itu pemikiran seperti itu jadi balance ya yang baru mulai itu kalau bisa dampingnya yang memang kemungkinan agak jauh tapi kalau gak bisa diakses ya mungkin bertahap lah develop dulu seperti itu oke ini tadi intinya dampingan pun tidak boleh harus kurang dari 90 budget yang bikin di area itu apalagi kurangnya itu nah kalau ini gak ini yang salah ini kurang kalau kita lihat nah ini kan gak ada ini gak ada saya buat dari sudut-sudut ini kurang basement oke kita lanjut oh ya ranam desain aneh animasi ini oke yang pertama nah run grade grade daripada jalan itu didesain untuk meminimalisir daripada cycle time jarak angkut nah kalau kita lihat kalau disini ya tidak lebih misalnya kalau disini kita udah punya vision cara besar namun teman-teman di lapangan pasti mereka mana yang tahu duluan agak pit ini bisa dilakukan lebih efisien oke kita terima karena mereka tahu aktualnya di lapangan mereka mengajukan desain ke kita eh ternyata desainnya itu jalannya itu lebih daripada 8% 8% nah kita tidak mengizinkan jalan 8% tapi dari mereka oh ini masih aman segala macam nah kita balikin lagi kepada atasan kita apakah ini harus dilanjutkan ini harus dilanjutkan tidak ini jadi tahu ya 8% itu gimana lah 8% itu jarak jarak horizontal 100 meter terus ketinggian 8 meter nah kalau ini kan apa namanya misalnya ini titik titik 0 disini titik 0 disini titik elevasi 0 disini elevasi 8 kalau misalnya 8% kalau dia elevasi 10 berapa berarti lebih panjang lagi ini 125 Allah kalian ya umur 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 oke sekarang desain yang dibuat oleh main planning departemen dari dari kita saya itu taper bam atau drive on the method drive on the method itu biasa ya cuman di sebelahnya itu kalau taper bam itu beruncing nanti ada contohnya seperti ini nah ini oke saya yang nomor 3 ini seperti ini saya stop dulu ya sebentar terima kasih Ini kalian posisi dalam software Minex Ini yang dimaksud taper bump itu Ada runcingan yang disini Nah ini meruncing Nah kayak gini ini meruncing Sedangkan drift on down itu Dia lebih mirip kepada Nah ini Ini ada desain disini Biasanya disini ada jalan Cuman ini gak ketutup Kayak gini loh Kayak switchback Tapi gak ketutup gitu Memang sengaja Kalau ketutup Pertimbangannya apa Mungkin dari safety keamanan Nanti kalian bisa Kalau kurang Saya tutup lagi Oke lanjut nah ini switchback ya switchback bomb switchback bomb ini di desain oh di desain berdasarkan dari alat angkut spesifikasi daripada jalan alat angkut itu sendiri nah kalau disini ini lebar lebar jalan itu 40 meter ini lebar jalan nah ini ada junction ya kalau kita lihat nah junction nah junction pun punya spesifikasinya juga jadi setiap kalau misalnya ada 3 junction itu minim itu lebarnya 60 meter nah ini lebarnya 60 meter ini lebarnya 60 meter kalau dia 4 junction itu lebarnya 80 meter nah seperti ini seperti ini nah ini yang saya desain nah ini contoh daripada ini harus 60 meter oh 60 meternya disini tapi saya desain disini 60 meter biar lebih aman nah switchback itu apa kalau switchback itu berarti tekan balik ya tekan switch kencet ya switch ganti ya jadi posisinya ini dari titik nah ini kalau kita lihat kebayang gak ini kebayang lah ya ini elevasi rendah berarti dia naik naik lagi disini naik lagi disini bayang lah ya ya gak berat-berat sikit lah gak apa-apa tapi ini kalau kalian tapi kalau kalian T.A. atau K.P. mengambil rencana yang tambah kalian harus paham kita kaitin semua nah ini tiga dimensinya nah ini ini saya triangulasi saya triangulkan ini kelihatan oke lanjut oke pas satu jam oke mungkin saya serahkan ke Ibu Khos silahkan baiklah terima kasih kepada Bang Kesi atas materi yang salah disampaikan menarik sekali dan cara penyampaiannya juga sangat mudah disahami selanjutnya untuk menyambut antusiasme dari teman-teman sekalian maka sesi tanya-jawab akan dibuka kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk yaitu rehat maupun jika jaringan teman-teman curang memadai boleh mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat disini sudah ada dua pertanyaan dari kolom chat yang pertama pertanyaan dari Bang M. Amin pertanyaannya yaitu bagaimana cara menentukan jumlah borhol yang harus dibuat untuk mendapatkan data yang akurat apakah ada acuan atau ketentuannya Bang kepada Bang Kesi diperlukan untuk menjawab pertanyaan dari Bang Amin ada ini enggak ada oh ini ya saya lihat di chat ya iya Bang di kolom chat jumlah borhol yang harus dibuat untuk mendapatkan data yang akurat apakah ada acuan oh jumlah borhol jumlah borhol itu kalau di kita jadi ini sebenarnya bukan ranah saya borhol itu jumlahnya dari teman-teman dari teman-teman biologi dilakukan drilling oh ketentuan jumlahnya ini ya kita tanya apakah ada acuan atau ketentuannya enggak enggak ada acuan tergantung budget tergantung kulus itu yang benar ya jadi kalau memang misalnya mereka yakin butuh nih oh di daerah ini butuh misalnya kita balik coba ya saya share screen dikit ya nah udah liat ya udah liat ya siapa yang nanya amin ya oke nah ini jadi jadi tergantung budget mereka mau menentukan berapa titik kita tidak bisa menentukan ya kalau memang budgetnya ada dan di ACC di approval ya mungkin lebih banyak gitu dan memang dan tidak perlu misalnya area ini tidak tidak prioritas lah kalau kita bisa anggap oh ini belum prioritas nih ya nanti mungkin tidak mungkin akan dilakukan tapi tidak sebanyak yang dimintakan oleh tim geologis ini seperti itu oke oke gimana baiklah terima kasih kepada bang sefi atas jawabannya dari bang yang amin apakah jelas jawaban dari bang sefi atau ada yang mau ditanyakan lagi baiklah setelahnya sudah cukup jelas dari bang dari bang deo pertanyaannya yaitu terkait dengan pengolahan waste dump apakah oke terputus ya tapi tapi saya nangkap dengan saya lihat chatnya ya biar kita nanti nggak apa-apa disampaikan harus baiknya ada chat juga dari teman-teman jadi deo ya deo lagi on air ya disini ya mana deo nah jadi kayak gini ya jadi setiap material itu kalau disini ya kalau disini saya berbicara disini itu pada umumnya dipisah misal seperti selari ini kita bilang lumpur lah ya lumpur kalau selari ini jarang kita bilang selari tapi lumpur lumpur ini kita biasa kita diamkan misalnya area lumpur ini dimana sih terjadinya terjadinya di area sum area yang udah melakukan area yang udah terjadi pengendapan penengaman dengan material solid gitu nah terus untuk memisahkan material otomatis kan pertama kita buka OB nah OB itu kan dalam bentuk topsoil lah topsoil misalnya kita anggap masih rona awal topsoil itu kita alokasikan ke bank topsoil nah di bawah setelah itu topsoil itu terdiri dari kurang lebih 7 meter 7 meter sampai 10 meter eh sorry maksud saya 0,7 cm sampai 1 meter ya kalau disini atau mungkin bisa lebih lah tergantung dari dari area-area yang sendiri kalau yang saya tahu itu 0,7 sampai 1,2 meter nah diambil dulu setelah itu baru kita dapat subsoil subsoil itu seperti pasiran gitu tapi warnanya kuning nah setelah itu nah baru kita dapat dari material keras namanya overburden nah kita buang yang tadi topsoil kita kita buang juga tapi dipisahkan namanya khusus untuk topsoil itu sendiri terus yang bank topsoil itu yang material OB itu kita alokasikan kita damping ke sposal atau OPD nah apakah pembuatan desainnya dipisah tidak kalau topsoil sama topsoil sama dampingan OPD itu dipisah tapi kalau untuk lumpur itu tidak kalau untuk selari itu tidak secara operasionalnya pelaksananya biasanya digabung juga misalnya pada area itu kita bikin misalnya dari ini aja dari misal misal tadi seperti desain yang saya buat desain yang saya buat itu dindingnya ada kontur kontur bentar ya saya jelaskan pakai gambar biar enak kelihatan ya disini ya nah nah di area ini di area ini adanya void dulu void itu kayak bekas speed jadi ini lumpur jadi alokasinya itu didamping dari material solid itu didamping kepada satu area yang memang untuk menutup lumpur tersebut gitu sampai semuanya sampai semuanya kondisinya pada elevasi yang kita inginkan gitu nah disini jadi kalau untuk secara desain lumpur itu gak dipisahkan tetapi yang dipisahkan antara material desain dari topsoil stockpile input dump itu bisa oke gimana ada pertanyaan lagi gimana dari bang bang deo udah jelas kalau ada yang mau disampaikan lagi disini bang deo ada nanya lagi bang untuk terkait dimensinya ketika dumping yang berbeda materialnya apakah beda juga bang topsoil khusus topsoil tapi kalau untuk dumpingnya kalau disini kan kita ngedesain ya kalau engineer main plan itu ngedesain desainnya aja tapi kalau informasi yang saya terima itu dipisah jadi yang paling bawah itu material yang saya bilang tadi pada pemaparan tadi itu paling bawah itu material potensial forming sama material nap yang diatasnya material yang tidak asam kayak gitu memang secara secara kasat mata sih susah membedakan cuman kita punya tiga tim tim men plan yang mendesain tim enviro yang terus selanjutnya akan dilakukan dumpingan yang dieksekusi oleh teman-teman dari softem kalau kita bilang teman-teman kayak gitu kalau disini seperti itu pelakuannya oke sudah terjawab bagaimana Bang Deo apakah sudah terjawab atau masih ada yang mau ditanyakan kembali baik terima kasih mungkin cukup dari Bang Deo pertanyaan selanjutnya ada dari Bang Muhammad Ammar pertanyaannya mungkin masih dalam lingkup perencanaan apabila dilihat dari rencana jam kerja dan rencana pada SPO yang dibuat perusahaan terdapat slippery time itu 30% atau 50% ataupun 60% dari waktu hujan pertanyaannya bagaimana cara menentukannya dan apakah ada kriteria tersentu yang dapat mengakibatkan nilai slippery tersebut beragam dari beberapa perusahaan atau dari jumlah alat support juga mempengaruhi boleh untuk Bang Cefi silahkan dijawab oke Muhammad Amar Muhammad Amar KMS Muhammad Amar ya oke sebentar saya baca dulu ya ini saya lihat dulu pertanyaan SPO ini kerja dan rencana pada SPO apa boleh tahu gak SPO antar prosedur profesional oh prosedur profesional oke malah kita jalan ke lapangan ini oke yang apabila ada rencana jam kerja dan rencana pada SPO yang dibuat perusahaan terdapat slippery time itu 30% atau 50% atau 60% dari waktu hujan bagaimana cara menentukan apakah ada terbentuk yang tersebut beradaan dari betul jadi itu dipengaruhi dari curah hujan sama alat support iya udah gitu aja jadi kalau misalnya alat supportnya gak ada tapi gak mungkin alat support gak ada ya alat support itu pasti ada cuman balik lagi ke alat supportnya itu usage-nya berapa gitu kemampuannya berapa terus jadi curah hujan curah hujan tahunan biasanya kan curah hujan tahunan itu berapa milimeter ya gitu jadi gimana nentuinnya itu kalau menurut saya seperti itu ya nanti kalau misalnya ada ada apa namanya ada kejanggalan nanti saya infokan lagi tapi menurut saya seperti itu kalau teman-teman kan kita ada nama sivil 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 man planning ya mereka juga menentukan menentukan curah hujan gitu dan yang slippery ini jadi slippery ini kan sebelum waktu kita bekerja ya sebelum personal time ya jadi itu jadi kemampuan alat support itu bekerja sama daripada curah hujan itu sendiri curah hujan itu dari mana kita dapatkan dari data tahunan gitu kan data-data pertahunan setiap daerah biasanya berbeda gitu mungkin itu Muhammad Ammar ya terima kasih terima kasih jawabannya sama-sama baiklah selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bang Ilham Amanda pertanyaannya adalah mengapa grade minimal untuk RAM yang dibuat adalah 8000 boleh silahkan dijawab ada orangnya enggak kita diskusi sedikit enggak enak obrol santai kita kayak kuliah-kuliah mana orang enggak ada ya enggak saya jawab ada enggak ada enggak ini yang nanya hilang-hilang ini cuma aja saya sama ngomong kayak sama ngomong sama-sama banyak lagi pertanyaan di bawah di bawah enggak ada ada itu lagi mana ya orangnya lagi enggak bisa onik Bang katanya koneksi enggak apa-apa paling tidak suaranya boleh suaranya boleh mana orangnya orangnya itu Jerry ketawa-tawa aja oke lah ya saya jawab ya saya jauh sesuka saya aja karena orangnya juga enggak ada ya jadi mengapa grade minimal untuk RAM dibuat adalah 88% kalau dibilang kenapa itu aturan dari perusahaan kita berbicara logika kalau misalnya grade-nya kita naikin jadi 10% itu apa yang terjadi cycle time-nya mana yang eh bukan cycle time sih secara efisiensinya filter ratio ya mungkin larinya ke filter ratio ini filter ratio mana yang lebih tinggi jarak rendah sama jarak RAM 10% sama RAM 8% otomatis yang lebih tinggi jarak yang 10% karena lebih curang terkait cycle time nah terkait cycle time kita enggak bisa lihat karena jarak yang lebih curang itu otomatis lebih pendek cuman effortnya lebih tinggi sedangkan jarak yang 8% itu lebih landai tapi enggak tahu kita tergantung dari kecepatan masing-masing misalnya kalau kecepatan nah itu saya belum berani mengasih statement tapi setidaknya meskipun 10% itu lebih tinggi cuman dari segi efisiensinya itu lebih lebih tinggi juga mana orangnya tidur yaudah itu aja oke copy lah ya orangnya orangnya enggak ada juga ini masih ada bang pertanyaannya apa lagi dari bang ilham tadi oh bang ilham mana ada bang maaf tidak bisa oh ini karena koneksi oke sorry saya enggak bagaimana kalau grad maksimalnya berapa bang yang masih FSC kalau di kita itu 8% 8% sampai 10% tapi 10% tadi yang saya bilang itu harus apa namanya harus persetujuan dari dari manajer kayak gitu dari pit juga pernah misalnya dia mewajukan 10% kok 10% kenapa sih ada case apa sih dia melakukan gitu biar ini aja sih biar apa namanya enggak terlalu panjang apa namanya cycle timenya secara secara kalau kita berbicara aktual sih kurang lebih aja ya cuman kita berbicara lagi mungkin kepada efesiensinya ya kenapa kita mempatentkan itu 8% menjadi standar kita di pit juga seperti itu tapi 10% itu hanya case case tentu tidak semua pit kayak gitu ya itu mungkin jawabannya oh enggak apa-apa nyantai aman ada lagi pertanyaan baik ada lagi pertanyaan dari peserta webinar ada yang mulai halo oh iya berkenalkan bang saya michael dan teman saya ini izin bertanya siapa sebelahnya trigona bang trigona ya bang trigona macam nama leba tantangan tersulitnya nih bang jadi seorang main planning gimana ya bang boleh lah kasih sharing gitu bang kan kelihatannya kerjanya tuh asik bang desain-desain doang oh iya tadal bukan apa mungkin tantangan ini loh bang kayak apakah desain kita itu kalau misalnya gak diterima harus desain ulang harus buat lagi gitu loh jadi jadi kan betul sebelum kata desain tuh pola pikirnya yang harus kita bintu pola pikir jadi kalau membuat desain itu kan tadi saya bilang di awal harus tahu nih area-area mana yang gak boleh diganti gitu nah ketika kita membuat desain pada area yang terganggu mungkin boleh pada saat itu boleh karena area tersebut memang masih masih apa namanya masih masih lama proses eksekusinya operasionalnya namun data yang kita berikan itu bisa jadi tidak berfungsi bener gak jadi mungkin orang-orang betulnya begini loh oh ini yang harus kita pakai ini walaupun sebenarnya kita berbicara lagi kepada optimasi pit optimasi pit sampai sana cuma ada area memang tidak bisa digarap gitu oke oke mulut dulu oke bisa lanjut jadi gitu jadi tips-tipsnya itu apa ya tips-tipsnya intinya jangan berpikir main plan itu segalanya main plan ini segalanya yang paling kalian penting itu kalian harus terjun ke lapangannya dulu kalau untuk mendesain itu sebenarnya hanya tools terbayang gak ya analoginya gini kalian mau 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 ngedesain rumah misalnya ngedesain rumah tapi kalian gak survei dulu tempatnya apa rawa apa itu tanahnya udah original kayak gitu nah itu yang harus kalian harus kalian terapkan sebelum kalian ngedesain sama kayak di ditambang itu kayak gitu sebelum kalian ngedesain kalian harus tahu dulu ke lapangan ini seperti apa sih tambangnya saya tuh hampir beberapa kali ke lapangan untuk untuk memastikan kok pit pit saya itu terkadang selalu dioptimasi gitu nah kalau saya kan buat tuh kalau kita ya guideline punya 30 ya 30 coba kita share screen di next nah ini nah sorry gambarnya nanti dia saya kelihatan ya kelihatan ya kelihatan ya nah ini ini jaraknya ini nah ini yang dinamakan flat nah sorry ini yang dinamakan flat oh sini sorry ini yang dinamakan flat nah kalau dari teman-teman main flat ini teman-teman operasional ini mereka gali nih tapi nanti setelah kalau benar-benar sudah terbentul tujuannya apa karena kemiringan ini kan masih ada batu tergantung dari mereka secara operasional seperti apa tapi dari kita yang kita desain itu yang pertama bisa dipakai aman dan sesuai dengan permintaan daripada atasan kita daripada budget yang ditentukan itu itu aja sih oke gimana intinya itu kalian harus banyak ke lapangan dulu sebelum kalian jadi engineer teman-teman yang disini percaya gak kalau disini itu saya yang paling mudah di main plan jadi angkatan 2008 itu yang paling mudah kebayangkan senior-seniornya saya paling junior untuk angkatan di KPC saya udah 8 tahun berkecimpung dari 2013 sampai 2021 8 tahun saya berkecimpung dengan pertambangan dan saya paling mudah di main planning main planning kalau disini tapi kalau di tempat lain banyak nyelup 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 ini munya-munya batu barah banyak-banyak main di di tanah gak bisa semata-mata harus tiba-tiba jadi main planning bisa sih cuman kurang matang kalau disini kalau saya seperti itu oke ada lagi kasih bang oh sama-sama baiklah apakah ada lagi yang mau bertanya mungkin kita batasin sampai 10.55 kalau gak ada nanti kita tutup ditanya-tanya jawab izin bertanya oke perkenalkan diri saya Muhammad Gunardi bang TV18 oke panggilannya Gun atau Ardi Gunardi boleh kalau yang sekilas di terlihat tadi itu bentuk disposal itu macam pit lagi atau cuman kita taruh di suatu lahan kita timbun aja bang desain desain belum terbayang kalau terlihat dari abang oke betul coba ya jadi enaknya itu dalam bentuk triangle oke Gunardi sebentar ya agak bersabar ya saya coba buka dari minex karena minex saya ini udah dari awal saya kerja inilah laptop saya jadi kebayang dari 8 tahun jadi 8 tahun ini umurnya 8 tahun sudah kenapa hemat oh ya banyak keperluan sih kok jadi curhat oke kita lanjut ini saya buka di sendang oke oke kita buka di sendang sorry kalau agak berat ya sabar menunggu saya coba masukkan grade oke 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 ini kebayang coba saya mainkan ya kebayang jadi ini ini elevasinya nih nah kayak gini ya kebayang ya nah oke jadi ini ram jalannya ini bench-benchnya tadi kan minimal 40 meter ya karena ada instrument geotek lihat nih panjang-panjang jadi desain yang kita buat itu tidak langsung bisa kita terapkan tapi kita ajukan lagi ke geotek kayak gitu nah harusnya ada kontur di bawahnya cuman konturnya belum saya masukin tadi biar lebih enak itu konturnya seperti apa kayak gitu terbayang? gimana Gunardi? oke ada lagi? gimana? kayaknya berat pikiran Gunardi nih aman-aman nanti bisa sharing gitu gimana gila? kebayang ini ya berarti itu tuh yang ini nih abang gambar daya juga dulu ya bukan berdasarkan kontur yang ada itu tuh berdasarkan kontur makanya konturnya itu lipir nih ya jadi membentuk kontur kalau mau nunggu nunggu mungkin sekitar dua menit saya masukin konturnya makanya harusnya ada kontur gitu jadi kebayang lah kebayang kan tapi beda elevasinya itu harus kita damping kita sesuaikan kontur gak bisa jadi kalau misalnya konturnya lebih tinggi ketimbang dampingan itu bakal kita bilang nempel ya jadi ini dinding ini nempel gitu itu yang bajak jadi apa baseline-nya kayak gitu harus 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 kalau ibaratnya kita jalan tuh harus napak semua kayak gitu kalau ngelayang hantu namanya gitu oke oke Gun nanti ya kita sharing-sharing lagi ya kalau ada pertanyaan bisa japri aja atau email ayo makasih banyak bang sebelumnya sama-sama baiklah selanjutnya pertanyaan terakhir ini dari bang Beo menurut abang berdasarkan plus minusnya Minex sama Minescape lebih baik yang mana ya bang oh lebih baik gimana waduh masalah saya kan diendor sama Minex gak mungkin saya bilang jeleknya ya tergantung masing-masing itu hanya tools aja kalau Minex kan punya scheduling Minescape tidak kayak gitu kalau dari tampilan itu sesuai selera ya gitu tergantung seleranya apa bener gak tampilan Minescape sama Minex mungkin kalian lihat tadi tampilan Minescape-nya seperti itu Minescape-nya seperti itu itu sesuai selera tapi kalau di Minex itu bisa scheduling se-5 seti tapi kalau di Minescape saya udah lama banget ya saya menyentuh Minex itu 2014 sudah tuh gak pernah lagi udah jarang bagaimana Bang Deo apakah cukup jawabannya endorse ya endorse ini baik berhubung karena keperbatasan waktu kita juga mungkin jadi sesi pertanyaan sesi tanya-jawab bisa kita semoga apa yang telah disampaikan oleh Bang Sefi tadi dapat memperdalam mawasan dan pengetahuan kita juga sebagai mahasiswa tambang sehingga harapannya sedepannya dapat menjadi bekal untuk kita sebelum masuk di dunia selanjutnya pemberian sertifikat kepada Pak Sefi sebagai bentuk apresiasi dari kami untuk Pak Sefi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan boleh kepada panik yang bersantutan dibersiapkan baik Untuk penyelamatkan Akan dilakukan Dokumentasi Saya hitung 1, 2, 3 Terima kasih Kepada Bang Cevi Atas ilmunya hari ini Saya kembalikan lagi kepada MC Baiklah Sesi penyerahan sertifikat telah selesai Selanjutnya kita akan mengadakan Dokumentasi Dimaun kepada peserta webinar Untuk dapat menghidupkan kameranya Dan memakai background yang telah disediakan Mungkin bisa kita mulai Dari slide pertama Saya hitung 1, 2, 3 Bentar 1, 2, 3 Untuk slide 2 Boleh bersiap-siap 1, 2, 3 Baiklah Terima kasih kepada Seluruh partisipan Dan juga Pak Cevi khususnya Dengan adanya penyerahan cindera mata Dan dokumentasi tadi Semoga Apa yang telah Pak Cevi sampaikan Dapat bermanfaat untuk kita semua Terakhir Terakhir Mungkin ada beberapa Patah-kata yang Ada oleh Baiko Selaku Kepala Departemen Sifat Penelitian dan Pengembangan Kepada Abang Geriko Baik Apakah suara saya terdengar? Terdengar bang Gak usah panggil Pak lah Abang ya Panggil abangnya Luang banget Dari tadi kan Aku bilang Panggil abang aja Lanjut aja Kita 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 sampai aja Selamat Siang Terkhusus Dan teman-teman Yang udah hadir di Tama webinar Pada Pagi hari ini Sampai menjelang siang Mungkin untuk Bang Cevi Saya ucapin makasih banyak Mempersiapkan materi Mempersiapkan waktu Tenaga dan pikiran Untuk berbagi Bersama teman-teman Di permata Semoga Semoga Ilmu yang diberikan Dapat bermanfaat Untuk teman-teman Permata Sangat bermanfaat Belum bisa hadir Tadi karena ada Kendala Mengikuti Lombong main plan Di TN Kiranya Hubungan antara Alumni Ini dan teman-teman Permata Tetap terjaga Mungkin Untuk teman-teman Yang udah hadir Juga Sebenarnya Mungkin teman-teman Permata yang lain Saya harap Untuk next time Di webinar selanjutnya Lebih antusias Mungkin ya Dan lebih Interaktif gitu Biar kayaknya Pembicaranya juga Lebih Kebuka Semua omongannya Kayak Bang Cevi juga Nggak tahu Mau ngomongin apa Kalau misalnya Kita tanya gitu Kurang lebih begitu Jadi mungkin Teman-teman Kedepannya lebih Interaktif lagi Dan saya mengucapkan Apresiasi setinggi-tinggi Untuk semua yang sudah hadir Di Eropa ini Mungkin akhir kata Saya ucapkan salam sehat Semoga kita selalu Sehat Dimanapun kita berada Dan khususnya Untuk Bang Cevi Good luck Untuk pekerjaan Yang dilakukan selanjutnya Terima kasih Dan sampai bertemu Di lain kesempatan Itu dari saya Terima kasih banyak Bang Mungkin Abang ada Closing statement Silahkan Bang Untuk pesan Ke teman-teman Permata Ya Jadi Mungkin Saya generasi tua ya Walaupun disini Ya ya 2008 Jadi dulu saya Menjabat Sebagai wakil Ketua Permata Wakil Ketua Dua Angkata Ketuanya itu Bang Aidil Purniadi Harusnya kalian Punya jejak rekam Kayak Wall of fame Siapa-siapa aja Harusnya Harusnya dari Zaman kami dulu Punya kayak gitu Jadi Tahu Historikalnya Siapa-siapa saja Di jarak permata Nah Jadi kalian Kalian Selama di Perkuliahan Yang saya dapatkan Itu Materi yang Memang Bisa dibilang 10-15% Yang bisa kita terapkan Di Pekerjaannya Namun Namun Jangan menganggap remeh Karena Setiap kita masuk Masuk ke dunia pekerjaan Itu apa yang dilihat Itu kan Gak mungkin melihat Dari ketampanan Susah Kalau melihat ketampanan Kalah semua orang Kelembang Banyak Banyak sengaknya Gitu kan Nah itu Jadi gitu Jadi Walaupun memang Tidak diterapkan Kalian harus banyak Develop diri ya Self-develop Terus Gimana caranya Yang paling utama itu Ya ke lapangan itu Memang harus banyak Itu di lapangan Karena sekarang Kondisinya Tidak memungkinkan Kalian tanya banyak Sharing ke Teman-teman Ke senior-senior Atau lomualemi Yang sudah ada Di berbagai perusahaan Nah kayaknya Kayak Misalnya sekarang Teman-teman Permata Sedang mengadakan Perlombaan Man-plan Kompetisi ya Nah itu Harusnya Data itu Sebenarnya gampang Didapatkan Dari teman-teman Misalnya Kalian kalau Misalnya minta ke KPC Mereka minta ya Bertanya ke teman-teman KPC Mungkin Pada Apa ya Mungkin sibuk Beda aja Waktunya ya Tapi kalau mungkin Teman-teman PTBA gitu kan Apalagi banyak senior Mau bantu Maksudnya Dengan kayak Saya melihat Apa ya Modul ya Modul daya yang jadi Itu saya lihat Wah ini Banyak ya Kalau enggak di Apa Enggak ditanganin Sama Satu orang Paling Paling tidak Maksimal dua lah Kalau satu itu Kayaknya Bengep juga ya Pasti bengep lah Satu itu Karena modulnya itu Ada berapa Enam ya Enam atau lima ya Lima Lima modul Bukan lima modul Lima Dan selainnya Mantra desain Dan Apa namanya Keselamatan Dan segala macam Artinya kalian itu Kuliah itu Jangan jadi Apa Masih sesuatu Kupu-kupu Kuliah pulang Kuliah pulang Jadi Karena di kampus ini Kalau saya saran Banyak-banyak Berinteraksi Nah Saya dulu Saya yang 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 Mungkin Ini Dan zaman saya Apa Zaman saya Waktu kampus Itu saya juga Sekarang masih Masih Apa ya Masih Selalu berpikir Ini gak ada dosen ya Di sini Kalau ada dosen Jadi berpikir Kenapa sih Ada kampus Palembang Dan kampus Indalaya Saya bukan Membedakan Saya dulu Kampus Palembang Saya dulu Kampus 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 Cuman kayaknya Waktu zaman saya dulu Kayak ada Ada gap Cuman ya Semenjak beriring jalan Itu kayaknya Udah hilang ya Semoga sekarang Udah hilang Semenjak 2010 2011 Udah hilang Nah Kalau bisa Ya Teman-teman tuh Harus solid Karena Dimanapun Di Indalaya Itu sama Menurut saya sama Gak usah Ada Pokoknya satu Gitu Artinya Unsri ini Butuh Apa ya Butuh Orang yang kayak kalian Sebenarnya Butuh orang Karena nanti Dunia pertampungan Butuh orang-orang Yang tidak hanya Cerdas ya Kalau saya bilang Tapi dia hanya Tapi dia mampu Berjuang Gitu Jadi orang-orang Jadi jangan Banyak gengsi Kalau jadi orang Nambang itu Terkenal dekil Gitu Terkenal dekil Tapi dopenya Tebal Amin Ya itu Jadi itu Orang nambang itu Terkenal dekil Terkenal yang Yang Eh Di mata orang tuh Kayak kumau Gitu Tapi Pada intinya Kita bekerja itu Sebenarnya Apalagi nanti Kita ketemu dengan Beberapa alumni Alumi Baik itu alumni Universitas lain Apa namanya Kita sendiri Itu yang paling Utama kalian tuh Harus memasain Paling setidaknya Kayak saya lah Bahasa Inggrisnya Acak adut Saya bahasa Inggris Benar-benar Ampun Cuma Intinya bahasa Inggris Sama Mau Kerja keras lah Itu Dan juga Jangan Melihat Kalian pasti Mengeberanggapan Engineer Mainplan itu Keren Orang gak bergabat Kayak gitu Wah Keren nih Ngedesain Enggak Semuanya sama Harus kalian Terapkan dalam Mindset kalian Itu semuanya sama Bercuma aja Namanya keren Tapi kita gak bisa Apa-apa Yang mau juga Jadi ya itu Kalian harus Harus bisa semuanya Terutama yang di lapangan Itu harus paham Benar-benar Ngelotok lah Kalau ibaratnya Rambutan Ngelotok Paham Ya intinya Mau ditempatkan Dimana Mau di-blasting pun Kalian Yang penting Kalian Semuanya sama Berperan penting Dalam dunia Itu aja sih Oke Baiklah mungkin Sourcing statement Dari Bang Jeriko Dan Bang Sefi tadi Menandakan Berakhirnya acara kita Pada hari ini Terima kasih Kepada Pacefi Atas Yang dibagikan Terima kasih Pula Kepada Teman-teman Peserta Yang telah Berkontribusi Sampai Akhir Serta Kepada Panitia Yang telah Bekerja ekstra Untuk Menyusatkan Acara Webinar ini Saya Sebagai MC Meminta maaf Apabila Ada kesalahan Kata Maupun Sikap Marilah Kita tutup Acara ini Dengan Melapaskan Lapasan Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Kembali Makasih Bang Cef Makasih Sama-sama Sama-sama